82 desa di Kabupaten Buru diduga melakukan markup pembelian lampu jalan. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Gerakan Rakyat Maluku menggelar aksi demo terkait adanya dugaan markup anggaran dana desa di Kabupaten Buru tahun 2018 di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pihak Kejaksaan Tinggi sebagai penegak hukum untuk mengusut kasus penyalahgunaan ADD 2018, yakni pengadaan lampu jalan di 82 desa, yang tidak wajar berupa satu unit lampu dibeli dengan harga puluhan juta rupiah. Koordinator aksi, Shawal Tamher, saat diwawancarai tim DMS Media Group di depan Kejaksaan Tinggi Maluku saat mengadakan aksi. Senin 20 Januari menjelaskan, dari 82 desa yang menggunakan ADD untuk pengadaan lampu jalan yang dinilai dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang dijual pada toko penjualan lampu jalan tersebut, di mana data yang ditemukan di beberapa desa, harga lampu jalan per unitnya dibeli dengan harga yang sangat mahal. Bahkan satu unit dibuat dengan harga fiktif hingga mencapai 30 juta per unit lampu jalan tersebut. Tamher melanjutkan, setiap 82 desa membeli lampu jalan menggunakan ADD dan setiap desa dipasang 10 unit lampu jalan, ini berarti ada markup yang dilakukan di 82 desa tersebut. Aksi ini terkait dengan bukaan kuat terjadinya markup dari desa dalam pengadaan lampu jalan di Kabupaten Tulu pada tahun 2018. Jadi, pengadaan lampu jalan yang terjadi di Kabupaten Tulu tepatnya kurang lebih itu ada di 82 desa. Itu dibuat buat terjadi markup besar-besaran di sana. Karena berdasarkan data rilunya itu, harga lampu ketika pengadaan dengan harga yang ada ketika di toko itu sangat berbeda jauh, bahkan bisa sampai mencapai kebunuhan keusia dalam satu unit lampu. Otomatis dalam satu unit lampu saja markup terjadi sampai 20 juta atau 20 juta lebih. Sementara dalam satu desa itu sampai 10 buah lampu. Dan yang ada itu ada di 82 desa. Bayangkan berapa miliar anggaran markup dan desa yang dilakukan oleh kepala-kepala desa, para camat, maupun orang dalam pemerintahan. Oleh karena itu, mahasiswa yang datang melakukan orasi di depan kantor Kajati Maluku untuk segera melakukan penyelidikan terhadap 82 kepala desa yang telah melakukan markup pengadaan lampu jalan tersebut. Bukan saja kepala desa akan tetapi mahasiswa juga meminta Kajati Maluku untuk memeriksa 10 camat di Kabupaten Buru yang diduga terlibat dalam markup pembelian lampu jalan yang dilakukan di beberapa desa yang merupakan wilayah kecamatan kerja para camat tersebut. Terima kasih telah menonton!